Seperti apa deteksi dini pemerintah mengantisipasi kemunculan varian baru COVID-19 Omikron yang telah menjadi kuas padaan dunia? Bagaimana pula nasib calon jemaah asal Indonesia saat varian Omikron sudah terdeteksi di Arab Saudi ketika pintu umroh dibuka kembali? Kami akan bahas bersama konjen Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Eko Hartono, lalu Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Sagdas COVID-19, Alexander Ginting, serta Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Adhitama. Nanti akan turut bergabung Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Saat ini saya sudah bersama tiga narasumber, Pak Eko, Pak Alexander Ginting, dan juga Pak Chandra. Selamat petang Bapak-Bapak. Saya ke Pak Eko terlebih dahulu. Ini agak kurang beruntung ya, kita mendengarkan ada kabar bahwa di Arab Saudi sudah terdeteksi varian Omikron. Tetapi di saat yang bersamaan, sebenarnya baru dua hari yang lalu, Indonesia kembali diberi kesempatan untuk melakukan ibadah umroh lagi di Arab Saudi. Bagaimana kondisi di sana, Pak Eko? Apakah dengan terdeteksinya Omikron di sana masih bisa umroh? Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Sofi dan para pemerintah sekalian. Terkait dengan ditemukannya kasus Omikron di Arab Saudi, tadi disampaikan bahwa kasus ditemukan pada warga negara Saudi yang baru saja masuk, baru saja kembali dari sebuah negara di Afrika Utara. Jadi pemerintah Saudi begitu mendeteksi adanya kasus ini, segera kemudian yang bersambutan di karantina, kemudian dilakukan tracing, dan mudah-mudahan ini ya harapan kita mudah-mudahan bisa segera dikendalikan, ditangani dengan baik. Nah bagaimana kemudian dampaknya terhadap jamaah umroh yang akan masuk ke Saudi? Insya Allah dapat berjalan dengan baik, tapi memang kita harus ekstra hati-hati. Sampai sekarang pemerintah Saudi belum melakukan perubahan kebijakan terkait dengan upaya mereka untuk menerima kembali jamaah umroh dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Jadi persiapan di sana terus dilakukan, baik dengan penyediaan karantina di Mekah dan nanti juga di Medina. Ini semua dilakukan. Begitu juga persiapan untuk elektronik visa untuk umroh juga sudah dilakukan. Memang masih sedikit menemui kendala untuk visanya. Mudah-mudahan nanti persiapan berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini bisa dikatakan bahwa belum ada perubahan yang signifikan terkait penerimaan umroh ini berkaitan dengan masuknya Omikron. Oke, jadi sampai dengan sejauh ini belum ada perubahan aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah umroh. Yang jelas kalau dari Indonesia memang akan diwajibkan untuk karantina di Mekah selama lima hari itu terakhir kita bahas itu ya Pak Eko ya. Jadi masih tetap sama. Tapi bagaimana dengan aturan, sebentar, sekalian saya tanyain. Bagaimana dengan aturan lain soal vaksinasi apakah juga tetap sama? Lalu soal usia jamaah, apakah ada batasan? Ya, jadi untuk yang di vaksin dengan vaksin yang empat yang sama dengan digunakan dengan Saudi yaitu Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca mereka bisa langsung umroh tanpa karantina. Nah bagi yang disuntik dengan vaksin di luar yang itu, artinya yang diakui oleh WHO, terutama yang dipakai oleh jamaah kita yaitu Sinovac dan Sinovac, mereka karantina tiga hari, bukan lima hari. Tiga hari, baik. Tiga hari ya, tiga hari. Dan dua kali 24 jam setelah mereka karantina, kemudian di cek, jadi hari ketiga, di cek untuk di VCR, kalau menanggung negatif bisa langsung umroh. Nah terkait dengan umur, terkait dengan umur tidak ada batas maksimal. Artinya hanya dipakasi minimal, yaitu 18 tahun, dan sampai yang persangkutan usia berapa, tidak ada batas maksimal untuk usia. Oke, nah terus kalau sesuai kesepakatan pihak asosiasi penyelenggar haji dan umroh dengan Kementerian Agama, tahap pertama perjalanan ibadah ke Tanah Suci ini kan diikuti 1.500-an orang. Teknis pengawasannya terhadap lebih dari 1.500 orang ini akan seperti apa Pak Eko? Ya, jadi dari sekian jumlah itu, pemerintah melalui Kementerian Agama telah merencanakan agar mereka nanti di karantina terlebih dahulu di Wisma Haji. Selama 1 kali 24 jam. Ini untuk memastikan bahwa sekaligus verifikasi itu, ngecek ya, apakah sertifikat vaksinnya sudah beres, kemudian apakah juga PCR sudah dilakukan. Nanti akan ada verifikasi di situ, sekaligus untuk menjaga agar para calon jamaah ini tidak kemudian mengalami kontak dengan orang lain ya, di luar itu. Sehingga nanti begitu mereka dari KA Asrama, kemudian JAK-IN dan sebagainya itu bisa terkontrol dengan baik. Dihindari agar adanya kontak setelah mereka melakukan PCR. Ya, betul. Saya berpindah ke Pak Alexander Ginting. Pak Alex, jadi kalau untuk Indonesia ini kan kita paham bahwa pergerakan soal kebijakan Omikron ini akan terus berjalan, akan terus berubah seiring dengan perkembangan di dunia. Tetapi paling tidak, kalau di Indonesia deteksi dini akan seperti apa ketika negara tetangga kita ada dua nih yang sudah melaporkan bahwa di perbatasan mereka sudah ada varian Omikron yaitu Singapura dan juga Malaysia. Ya, karena ini menyangkut global health security, tetap kerangka berpikirnya adalah detect, defend, dan response. Jadi dalam setiap lini ini akan terus dilakukan dan diamati dari hari ke hari sejak dilaporkan oleh WHO dari Amerika Selatan pada tanggal 24 November dan kemudian tanggal 26 ditetapkan sebagai varian of concern dan sejak itu kita lihat banyak perkembangan dan penemuan kasus di berbagai negara. Jadi itu pemerintah dua hal yang harus dilihat. Satu adalah memberikan respons pencegahan dan yang kedua adalah memaham kekuas padaan. Memberikan respons itu adalah memperlakukan larangan pembatasan melalui regulasi yang sudah ditetapkan melalui Surat Airan Satgas dan kemudian juga memperlakukan wajiban karantina di dalam dendum Surat Airan Satgas yang tadinya misalnya tujuh hari sekarang sudah berubah menjadi sepuluh hari. Kemudian memperketat screening dan testing dan kemudian menambah kapasitas genom pulse sequencing pada pintu-pintu masuk. Jadi intinya itu adalah pemeriksaan PCR pada mereka yang datang, kemudian dilakukan karantina, dan dilakukan juga pemeriksaan genom pulse sequencing dan persyaratan vaksinasi. Kecuali pada negara-negara yang sudah memang tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Nah bagaimana dalam negeri? Tentu di dalam negeri seluruh kesiapan kita dikerahkan untuk memantau ketat perkembangan tersebut. Kita punya banyak pantai, kita punya banyak pintu-pintu perbatasan walaupun sudah diatur, tetap saja harus kita memperketatnya. Dan kemudian melakukan upaya surveillance yang ketat. Dan pengetatan testing dan screening di pintu-pintu perbatasan. Dan satu lagi mungkin yang harus dilakukan adalah mempersiapkan di samping karantina juga isoter. Jadi bagi mereka yang sakit-sakit, jangan lagi ada di isoman, tetapi di isoter. Sehingga ini kita belajar dari kasus yang terjadi di bulan 7. Di bulan 7, kita dengan Delta, itu banyak semua yang di isoman yang berakibat di sektor hilir, rumah sakit jadi penuh. Jadi dengan mempersiapkan karantina dan mempersiapkan isoter, ini mungkin kedua hal ini mungkin kita lakukan secara simetris, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal. Satu hal yang selama ini selalu diperingatkan oleh para epidemiolog, termasuk salah satunya oleh Pak Chandra Yoga, adalah harus ada peningkatan whole genome sequencing. Saat ini di kita masih terbatas, laboratorium yang melakukan itu masih terbatas, sehingga rasanya kalau tidak betul-betul dicari, jangan-jangan sudah ada omikron di Indonesia, tapi lolos dari pengawasan. Bagaimana komitmen pemerintah untuk soal whole genome sequencing ini, Pak Alex? Ya, whole sequencing itu bukan pemeriksaan masif. Bukan satu persatu orang minta genome whole sequencing. Artinya, semua orang yang bergejala, kemudian positif, memintakan genome whole sequencing. Tapi tentu kita harus melihat rewired perjalanan, kemudian melihat kontak eratnya dari mana, dan kita melakukan berbagai asesmen. Dan pemeriksaan genome whole sequencing adalah untuk melihat pemetaan secara random. Yang penting tetap adalah bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan. Kemudian melakukan penyaringan dengan melaksanakan karantina, kemudian evaluasi dan asesmen terhadap mereka yang positif. Dan yang paling penting lagi adalah, bahwa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang positif, bagi mereka yang aplikasi peduli lindungi hitam, hitam, artinya terinfeksi, ini harus masuk isotet. Sehingga tidak, kalaupun misalnya positif, dia tidak akan masuk ke dalam komunitas. Jadi kita kurung dia. Jadi pengurungan ini yang harus kita tegaskan. Jadi pengawasan dan pengendalian di dalam PPKM, baik itu di kelurahan dan di desa, baik di kabupaten dan kota, kalau misalnya ada yang sakit, langsung dikurung. Masukkan ke isotet. Ini yang harus kita minta sekarang, supaya ini bisa ditegaskan. Saya berpindah ke Pak Chandra Yoga. Pak Chandra Yoga, saya sih secara pribadi meyakini, bahwa untuk Omikron ini, pemerintah akan lebih pruden, akan lebih hati-hati dibanding sebelum-sebelumnya. Karena taruhannya besar sekali, tahun depan, banyak sekali agenda G20 di Indonesia, dan pasti pemerintah tidak mau itu terusik, gara-gara kenaikan jumlah kasus, apalagi dengan adanya varian Omikron. Tapi apakah Anda sudah melihat, sudah teriakinkan dengan apapun yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, bahwa kita memang serius untuk menahan masuknya varian Omikron ini masuk Indonesia? Seperti sudah disampaikan tadi di awal, jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan saat ini, sudah diupayakan semaksimal mungkin, tapi ada beberapa yang bisa ditegaskan. Yang pertama, seperti yang saya sudah sampaikan juga di Kofas TV, kita mulai menutup pada tanggal 29 November. Sementara, virusnya sudah mulai ada 9 November. Jadi orang yang datang di Indonesia 10, 11, 12, 15, itu kan hanya di karantina 3 hari, di datang tanggal 15, di karantina sampai tanggal 18, tapi itu sudah bebas karantina saat ini. Jadi saya mengusulkan nomor 1, kita mundur ke belakang dari tanggal 29 November itu. Mungkin 2 minggu, 3 minggu ke belakang, dicek siapa saja yang dari daerah terjangkit, kemudian dilihat apakah dia ada keluhan, atau perlu dilakukan penulisan PCR, dan genomic sequencing, dan sebagainya. Itu usul konflik yang pertama. Usul konflik yang kedua adalah, kita memang harus meningkatkan surveillance berbasis lab, untuk mendapatkan, untuk melihat kalau ada kluster, ini juga sesuai dengan anjuran wehau pada tanggal 30 November yang lalu. Karena kluster, sekelompok orang yang sakit dengan kejalanan yang sama, kurang lebih, itu akan sangat mungkin begitu terjadi karena sesuatu yang baru, antara yang seharian baru. Jadi surveillance berbasis lab harus ditingkatkan. Yang ketiga, tentang fenomena, bukan fenomena sebenarnya. Artinya dengan PCR ini, kita tahu bahwa PCR bisa mendeteksi berbagai gen, tapi salah satu dari gen itu, gen yang S itu, untuk omikron tidak terdeteksi. Ada yang disebut sebagai SGTF, S-Gen Target Failure. Jadi kalau pemeriksaan PCR positif tetap untuk omikron, tapi gen S-nya tidak terdeteksi, apalagi ada beberapa orang, ini barang konkret yang bisa dilakukan atau misal melanjutkan untuk genome sequencing. Bagaimanapun juga, kita sudah lihat, dibandingkan dengan berbagai negara lain, misal genome sequencing kita masih lebih rendah, dan saya kira, saya selalu ambil, mohon maaf, jokong India yang sudah 80 ribu, menurut kita sepuluh empat menurut India, jadi kalau India bisa 80 ribu, sebaiknya kita bisa ya, katakanlah sekitar 20 ribu. Jadi itu beberapa barang yang telah tentu saja, apa pembahasan sosial, 3M, PPKM, meningkatkan jumlah tes itu dilakukan, meningkatkan vaksinasi dilakukan, dan juga menghandle berita-berita yang berkebaran. Saat ini sejak ada pengumuman ini kan berbagai berita ini, keluar macam-macam dengan hoax, jadi saya sangat mengusulkan agar masyarakat mengikuti sumber-sumber yang cepat, cagas, kemenkes, atau juga setelah malam. Baik. Karena Pak Eko Hartono harus beranjak sesaat lagi, saya harus tanya terakhir ini untuk Pak Eko. Pak Eko, kalau kemudian saat ini sudah terdeteksi di Omikron di Arab Saudi, bagaimana cara teman-teman di sana, dari teman-teman di Konjen itu, untuk memastikan bahwa jemaah haji asal Indonesia berangkatnya sehat, pulangnya juga sehat? Kita begini, untuk umrah sekarang ini memang lebih beda dengan yang sebelumnya. Lebih banyak ditangani oleh travel, baik itu di Saudi maupun di Indonesia. Jadi perangkat jari memang memastikan bahwa mulai saat berangkat, tadi saya sampaikan, mulai saat berangkat, mereka juga dipastikan sehat, dan begitu di sini kita akan cek lagi, kita akan pantau dengan teman-teman wasasa atau travel di sini, dan juga di Indonesia, wakil-wakil travel Indonesia yang ada di sini, bahwa karantinia mereka juga baik. Jadi tidak ada kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh para jemaah. Dan begitu juga pada saat nanti, sebelum mereka berangkat, kita akan terjun lagi ke lapangan, memberikan mereka pemahaman, seperti dulu yang saya lakukan di hadapan, apa namanya, para jemaah umrah waktu November yang lalu, mohon kiranya agar para jemaah senantiasa mematuhi, protokol kesehatan yang berlaku. Begitupun juga kepada mereka yang, kajakan mereka yang sudah berkali-kali umrah. Ini karena manusiawi, mereka merasa sudah terlalu sering umrah, sering kali umrah ya, sudah tahu banyak mengenai Arak Soli, tapi sekarang situasinya sangat berbeda. Jadi sekali lagi kami akan pastikan, mereka akan mematuhi protokol kesehatan, baik itu master, kemudian jaga jarak, dan sebagainya. Baik, karena memang untuk kesehatan diri sendiri, dan juga kesehatan sesama. Pak Eko, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Chandra dan Pak Alex, tetap bersama kami ya, nanti kita lanjutkan pembahasan terkait varian Omikron ini, nanti akan bergabung, Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari IAKMI. Sekali lagi terima kasih, Pak Eko, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya masih bersama Pak Chandra Yoga, dan Pak Alexander Ginting, tetapi sudah bergabung pula, Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari IAKMI. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi, selamat malam, Pemirsa. Oke, ini sekalian, mau saya minta tanggapan dulu dari Pak Hermawan, supaya nanti bisa langsung direspon secara menyeluruh oleh Pak Alexander Ginting. Tapi, menurut Anda Pak Hermawan, sampai dengan sejauh ini, bagaimana penilaian Anda tentang upaya-upaya Indonesia menghadapi varian Omikron? Sudahkah maksimal? Tentu kita juga harus belajar dari pengalaman kita sebelumnya menghadapi varian Delta. Nah, Indonesia itu selalu terlambat mengonfirmasi kasus yang sudah cukup populer di negara lain. Pertama kali kita juga mendeteksi COVID, itu juga baru bulan Maret, kemudian varian Delta kita baru sekitar akhir Mei. Nah, kemudian sekarang negara-negara tetangga kita kan sudah mulai ya, Australia, kemudian juga perbatasan Singapura dan juga Malaysia yang terdeteksi. Kemudian di Jepang sudah ada, Korea sudah ada, Hong Kong sudah ada, dan bahkan Arab Saudi. Negara-negara di Asia ini adalah negara-negara yang paling populer dikunjungi oleh warga negara kita dari dan ke dalam negeri kita. Artinya, indikasi ini menunjukkan cepat atau lambat Omikron ini kemungkinan akan terdeteksi di Indonesia. Dan biasanya memang kita terlat sekitar sebulan, biasanya dari kasus yang sudah terjadi di negara-negara populer sekitar kita. Nah, kalau kita belajar demikian, maka fase sekarang ini harus menjadi fase persiapan yang betul-betul. Pertama kali yang harus ditelusuri adalah perjalanan selama periode November. Karena kasus Omikron ini pertama kali muncul di negara-negara di Afrika, mulai dari Zimbabwe, Lesotho, dan juga Afrika Selatan, itu di sekitar awal November ya, bahkan di 11 November. WHO baru menaikkan statusnya menjadi variant of concern pada 24 atau 26 November. Jadi, ini situasi yang harus kita belajar dari pengalaman, sehingga retrospective searching and screening itu harus kita lakukan. Jadi, kita mundur dan mendeteksi perjalanan dari orang-orang, kita maupun orang manca negara yang berasal dari negara-negara yang awal terdeteksi di kasus Omikron ini, itu harus clear and clean juga dulu. Baru kita mempersiapkan fase untuk betul-betul men-screening kejadian yang sekarang dan ke depan. Dan oleh karenanya yang disebut dengan whole genome sequencing itu harus memenuhi kaedah active case finding. Tidak pasif. Jadi, tidak hanya orang yang sedang datang kemudian kita screening dari dan ke luar negeri melalui pintu-pintu gerbang internasional kita di darat, laut, dan udara. Tetapi, justru kita harus melakukan secara aktif yaitu menelusuri rangkaian perjalanan sejak awal Januari itu. Sorry, awal November itu. Pak Sofi. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Alexander Ginding tapi saya harus potong sejenak karena kita mesti mendengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Anda baru saja mendengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Alex, Pak Chandrayoga, dan juga Pak Hermawan. Pak Alex, tadi sudah Anda dengar tanggapan dari Pak Chandrayoga dan juga dari Pak Hermawan. Kira-kira untuk pelacakan retrospektif, apakah itu mungkin akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi pemerintah tetap melaksanakan keseluruh kegiatan surveillance ini ada yang dalam bentuk active case finding dan kemudian dalam bentuk contact tracing tapi tidak tertutup kemungkinan juga melakukan pelacakan ke belakang dengan melihat kasus-kasus yang ada di rumah sakit dan adanya kasus-kasus rawat inap. Oleh karena itu dashboard kita selalu melaporkan berapa yang ketemuan kasus seharian dan kemudian berapa kasus baru dan berapa yang di rawat inap. Dan dalam hal ini tentu secara random nanti ini semua kasus yang positif tentu akan dilakukan genom pulse sequencing dan berdasarkan juga gejalanya. Tapi yang penting adalah bahwa payung hukum untuk ini sudah disiapkan oleh pemerintah dengan adanya Inmen Dagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan covid pada Nataru dan kemudian diikuti dengan SA Kasatgas tentang ketentuan perjalanan dalam negeri dan luar negeri dan yang paling penting juga adalah Inmen Dagri nomor 64 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi artinya kalau kita ini bungkus semua dalam persiapan dan kesiapan pemerintah bahwa yang pertama adalah penyelesaian vaksinasi ini harus sampai bulan Desember dan yang kedua menjaga mobilitas dan menjaga mobilitas itu baik di dalam negeri termasuk juga pintu perbatasan termasuk penyekatan yang ada dengan melakukan pemeriksaan dan karantina dan berlakunya PPKM di seluruh kabupaten kota hingga kelurahan dan desa karena itu Inmen Dagri sudah memerintahkan ini kepada gubernur dan bupati dan wali kota dan kemudian yang paling penting juga adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan jadi ini semua harus direspon di masyarakat di pemerintah dan seluruh elemen yang bergerak dalam rangka penanggulangan COVID-19 Pak Alex kita belum mendeteksi adanya Omikron di Indonesia tapi andaikan kita asumsikan Omikron sudah masuk Indonesia kondisi paling rentan apa yang dimiliki oleh Indonesia dan rencana-rencana backup plan apa yang bisa dijadikan mitigasi untuk risiko ini ya kita belajar kita belajar dari Delta di mana ini kita lihat gambarannya adalah India kemudian Omikron gambarannya adalah Afrika Selatan kalau kita elaborasi Afrika Selatan itu adalah negara dengan vaksinasinya yang masih belum optimal masih kecil dan kemudian yang kedua adalah prevalensi HIV juga cukup tinggi ini sesuatu yang membedakan dengan Indonesia walaupun Indonesia juga mempunyai mereka yang punya komorbit kalau kita belajar dengan Delta oleh karena itu memang tetap vaskes harus siap tetapi vaskes itu adalah di sektor hilir sebelum sektor hilir sebenarnya di sektor hulu yang harus diperkuat apa itu yang di sektor hulu yang diperkuat dengan memperkuat kontak tracing dan bagi mereka yang positif dan bergejala mereka ditempatkan di isoter sehingga temuan-temuan yang positif pendatipun itu di kabupaten kota ataupun di kecamatan mereka di isoter bukan di rumah dengan demikian transmisi di tingkat keluarga transmisi di tingkat komunitas bisa kita perkecil ini kalau kita belajar dengan Delta yang terjadi sekitar bulan 6 bulan 7 oke tentu kita memang harus betul-betul belajar jangan sampai Indonesia diporak-porandakan oleh COVID lagi seperti Juli dan Agustus lalu Prof Chandra kalau dari perkembangan mengenai studi tentang varian Omikron ini apa yang terbaru yang harus diketahui masyarakat Indonesia bagaimana soal transmisinya yang kita tahu sampai dengan sejauh ini apa namanya dampaknya adalah milder effect begitu ya sakitnya tidak tidak terlalu tidak terlalu parah dibandingkan varian-varian sebelumnya apakah itu betul? yang pertama saya mau komentar sekitar Sofi bilang mitigasi tadi jadi anjuran WHO secara jelas melibutkan multi-layer risk mitigation approach jadi mitigasinya bukan hanya tetap tapi juga dilakukan secara berlapis jadi saya pikir ini harus dilakukan sejak awal bagaimana agar mitigasi ini dilakukan secara berlapis itu yang pertama kemudian yang kedua tentang perkembangan masalah perkembangan pengetahuan jauh ini kan memang ada enam aspek yang selalu dinilai penularan berlapis dengan penyakit kemudian infeksi ulang dampak terhadap PCR dampak terhadap vaksin dan juga dampak terhadap pengobatan jadi perkembangan masih terus berjalan tadi kalau tadi Mbak Sobe bicara tentang yang relatif ringan itu relatif ringan itu berdasarkan data yang sementara ini ada nanti kalau datangnya sudah lebih lengkap tentu akan ada informasi yang lebih jelas lagi begitu juga tentang penularan dan juga vaksin hanya sayangnya kalau vaksin kan produsen vaksin sudah bicara bahwa efektivitas akan turun cuman kita belum tahu berapa banyak turunnya nanti kita akan lihat berapa banyak turunnya dan kemudian apa yang perlu dilakukan nah kalau soal PCR yang sekarang sudah ada yang tadi sudah kita bicara tentang SGTR jadi ada S-GIN tasnya failure dimana memang GNS tidak bisa terdeteksi dan itu bisa dipakai sebagai indikator awal untuk melakukan genome sequencing sementara untuk obat kita masih tunggu perkembangannya dan untuk penularan datanya akan terus berkembang jadi saya tadi dengar Mbak Sobe bilang 29 saya dengar saya baca dari ECDC sudah 31 jadi memang akan terus berkembang cuma ECDC ada satu yang yang perlu diwaspadai bahwa sudah mulai ada beberapa negara yang melaporkan kasus tanpa riwayat perjalanan jadi artinya tertular community transmission belum terlalu ada tapi sudah ada laporan kalau kita lihat di ECDC hari ini itu sudah ada di dua negara itu yang perlu diwaspadai terakhir untuk Pak Hermawan Pak Hermawan ini kan sekali lagi yang harus kita hadapi adalah varian baru COVID-19 masih diteliti sifat perilaku varian ini seperti apa tapi yang jelas kan sebenarnya penghadangnya sama tetap 5M 3T dan juga vaksinasi menurut Anda sejauh ini bagaimana poten Indonesia nilai Indonesia terkait dengan 5M 3T dan juga vaksinasi saya pikir sekarang yang masih tersisa adalah 1M yang lebih mudah diobservasi yaitu penggunaan masker sementara menjaga jarak mencuci tangan dan apalagi membatasi mobilitas menjauhi kerumunan ini samar sekali perilaku kita menjelang Nataru ini belum kembali pada kedisiplinan yang optimal karena relaksasi kebijakan kita termasuk kepada moda transportasi itu kan full capacity otomatis penjagaan jarak tidak lagi ada kemudian juga aktivitas sosial budaya peristiwa-peristiwa keagamaan dan lain-lain juga sudah excuse yang luar biasa itu sebab dua kritikannya pertama pada kita sebagai warga dan bagian dari komunitas agar kembali kepada kesadaran dan kesabaran tetapi juga pemerintah harus mengevaluasi kebijakan agar juga jangan memberi ruang yang terlalu terbuka di sentra-sentra keramaian pariwisata dan juga aktivitas publik layanan publik dan perkantoran agar dikembalikan kepada protokol yang minimal 3M demikian juga 3T 3T sekarang ini kan kuncinya bukan lagi yang sifatnya untuk as usual tetapi memang kita harus lakukan active case finding dan upaya yang lebih serius untuk memitigasi seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi bahwa kemungkinan terjadi kasus yang belum terlaporkan atau under reported atau yang belum terdeteksi atau under detected itu sangat mungkin terjadi itu sebab saya menyarankan agar dilakukan retrospective searching dan screening yang terakhir Mbak Sofi yang saya harus himbau kepada pemerintah khususnya vaksinasi untuk lansia itu jangan sampai diremehkan dan diacukan lagi saat ini fase terbaik untuk mengejar ketertinggalan lansia saat ini terutama yang sekarang vaksinasi dosis 2 nya baru sekitar 6 jutaan orang atau sekitar 30% ini harus betul-betul dikejar dalam minggu-minggu depan ini karena inilah yang mungkin meminimalisir resiko case fatality ya karena bagaimanapun ringannya laporan dari Afrika Selatan dan beberapa negara yang sudah terjangkit Omikron ini tetap saja resiko kelelahan yang tinggi kemudian juga adanya fluktuasi tekanan darah kemudian sakit kepala yang gejala ringan bagi anak muda tetapi tidak ringan bagi orang-orang lansia dan apalagi komorbit itu sebab cakupan seharusnya data target itu dinaikkan dari 21 juta menjadi 36 juta karena menurut data BPS 2020 kita itu usia yang masuk lansia itu sekitar 36 juta dan oleh karena itu harus dilakukan re-strategi dan juga re-data terkait dengan upaya vaksinasi ini Mbak Sofi justru karena adanya varian Omikron harus jadi momentum kita betul-betul serius mengejot vaksinasi terutama untuk mereka yang harus dilindungi salah satunya adalah lansia Pak Hermawan terima kasih Pak Chandra terima kasih Pak Alex terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini sehat terus kita jumpa lagi lain waktu Bapak-Bapak selamat menikmati selamat menikmati